Ini dunia kita, dunia yang indah, dengan lautannya, pepohonannya, dan juga kita di dalamnya. Eits, coba kita lihat. Kenapa anak ini murung? Ayo coba kita lihat ke rumah yang lainnya. Wah, orang-orang ini gemuk sekali. Inilah masalah-masalah yang kita hadapi di dunia saat ini. Ini kekerdilan atau stunting satu dari tiga balita di Indonesia mengalami kekerdilan. Dan inilah obesitas. Di dunia, sebanyak lebih dari 1,9 miliar orang overweight. Itu semua merupakan masalah kesehatan global yang tergolong malnutrisinya. Apa itu malnutrisi? Kita cari yuk! Inilah malnutrisi. Malnutrisi ini dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, ada undernutrition yang terdiri dari wasting, stunting, dan underweight. Yang kedua, overweight dan juga obesitas. Mengapa malnutrisi ini dapat terjadi ya? Kekurangan gizi kronis selama seribu hari pertama kehidupan anak. Salah satu pencegahannya yang dapat dilakukan adalah dengan kampanye isi piringku. Stunting itu dapat mengganggu perkembangan otak, kecerdasan, dan metabolisme dalam tubuh. Lalu bagaimana dengan obesitas? Obesitas adalah penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan dalam waktu lama. Dampak yang ditimbulkannya ialah penyakit kardiopaskular, terutama penyakit jantung seperti pembesaran jantung atau peningkatan tekanan darah, truk, diabetes. Eits, tapi tenang, obesitas dapat dicegah kok. Yaitu dengan meningkatkan aktivitas fisik dan makan makanan yang sehat dan bergiji seimbang. Untuk membantu pencegahan malnutrisi, pemerintah dibantu oleh suatu organisasi yaitu Perhimpunan Dokter Kisi Medik Indonesia dengan berbagai programnya seperti Program Dokter Cidik Mahir Kisi Bandung Sehat Berkisi Dan Seminar Ilmiah Kisi Seribu Hari Pertama Kehidupan Jadi siapapun kita, ayo hidup sehat! Terima kasih telah menonton!